Anies Baswedan, mantan gubernur DKI Jakarta yang kini jadi calon presiden dari Partai Nasdem, angkat bicara tentang kriteria pemimpin Indonesia. Anies Baswedan membicarakan soal itu, setelah beberapa kali Presiden Jokowi secara terang-benderang mengungkapkan soal tipe pemimpin yang dibutuhkan Indonesia ke depan. Entah sebagai bentuk respons terhadap dukungan Jokowi ke Ganjar atau tidak, terkini, Anies Baswedan juga ikut bicara soal cara memilih pemimpin. Hal itu disampaikan Anies Baswedan saat menjadi pembicara dalam Rapat Pimpinan Nasional, Rapimnas, Dewan Kooperasi Indonesia, Dekopin, di Jakarta pada Senin 26 Desember 2022 dan diunggah di akun Youtube pribadinya berjudul, Bagaimana Memilih Pemimpin. Menurut Anies Baswedan, memilih calon pemimpin harus dilihat dari rekam jejaknya. Menurut Anies, jika pemimpin sudah sekali tak menepati janji, maka hal itu akan terus terulang. Kalau biasa tidak menepati janji, ya besok nggak menepati janji. Sudah ada buktinya kan? Bapak-bapak bisa lihat buktinya banyak, sudah ada buktinya. Kalau sekali gonta-ganti, ya besok bakal gonta-ganti. Kalau sekali tidak selesai tugas, ya besok nggak selesai tugas. Sama, papar Anies. Kendati begitu, Anies Baswedan mengakui tak bakal ada sosok pemimpin yang bisa sempurna. Bandingkan antar orang yang mau Bapak pilih. Begitu dibandingkan nanti di bawahnya ketemu persamaannya. Itu namanya rational choice, tutur Anies. Anies menjelaskan, sejatinya kredibilitas itu ada pada rekam jejak masing-masing orang. Lihat multiple choice, bandingkan aja rekam jejaknya. Satu, dua, tiga, bandingin aja rekam jejaknya nih. Ini ngerjain apa, ngerjain apa, ini ngerjain apa. Seumur hidupnya ngapain, itu apa, bandingin aja. Begitu dibandingkan nanti di bawahnya ketemu persamaannya itu. Nah, yang ini skornya sekian, sekian, habis itu apa, bisa memilih dengan yang lain. Itu namanya rational choice. Kira-kira gitu. Visi, misi itu bukan tidak penting. Karena pemimpin tanpa mimpi itu bukan pemimpin. Pemimpin itu pasti punya mimpi. Tapi mimpi itu hanya kredibel kalau ditopang dengan rekam jejak. Kalau tidak, nggak kredibel kok. Kredibilitas itu ada pada rekam jejak, bukan pada keindahan mimpi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton.